Kasat Reskrim Polres Kota Mobagu, Ibtu Ahmad Anugra mengungkapkan kronologi kejadian bermula kedatangan terduga pelaku RL ke TKP untuk mencari backup dirinya melaksanakan piket yang kemudian disanggupi korban yang pada saat itu sedang piket. Tidak lama berselang korban memanggil RL untuk memeriksa ruko samping pegadaian yang merupakan akses ke tempat berangkas di mana ditemukan lubang yang diduga sengaja dibuat untuk membongkar berangkas. Namun tiba-tiba RL langsung menganiaya korban dengan beberapa tikaman. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di bagian dada, tangan, serta kepala dan saat ini telah dirujuk ke Manado sedang RL sendiri sudah ditahan di Mapol Reskota Mobagu. Bermula pada hari tersebut hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 korban pada saat itu sedang melaksanakan piket kemudian datang pelaku berinisial RL ini untuk mencari backup terkait piket yang bersangkutan untuk besok harinya. Korban menyanggupi untuk dapat membackup oleh pelaku ini untuk piketnya. Nah pada saat bersih-bersih korban melaksanakan bersih-bersih korban ini meminta kepada pelaku yang ada pada saat itu di kantor untuk bersama-sama mengecek di ruko sebelah pegadaian bahwa pada saat itu korban menemukan beberapa lubang yang disengaja untuk dilobangi karena lubang itu ternyata bersebelahan langsung dengan berangkas pegadaian. Nah pada saat itu waktu keduanya mengecek lubang tersebut tiba-tiba menurut keterangan korban pelaku ini langsung menghujani korban dengan senjata tajam. Turut diamankan bersama terduga pelaku sebuah senjata tajam jenis sangkur yang dipakai untuk menganiaya korban. Terduga pelaku sendiri dikenakan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kota Mubagu, Tim Liputan Kawan Wattv melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!